Oke, jadi sekarang kita ke hero baru ya, ke bounty hunter, terus kita belajar surikentos, saya akan meniakannya ST aja, surikentos ini kalau di kolitrifekta itu dia utamanya nook, nook sama stun, nooknya itu lumayan gede, 375 dan itu bisa dipakai setiap 8 sekon, biayanya juga lumayan mahal ya, 150 gitu, jadi kalau kamu mau nge-spam itu nanti kamu harus punya mana regen yang cukup kuat, dan dia itu jaraknya itu adalah 400 range, 200 range, jadi begini, dan ke atas dengan track nanti, nah itu nanti kamu bisa bounce-kan, jadi penggunaannya nanti di level 1 sampai 6 itu, kamu pakaiannya itu apa, kalau misalnya musuhnya udah mau mati ya, kamu ngukur kira-kira datanya tinggal berapa, nah terus kita pakai surikentosnya, tapi kalau misalnya udah masuk level 6, nah nanti kamu, ya sama juga, ngukur sampai dia nanti mati, tapi nanti kamu pelanya, jadi jangan itu, jangan terus ngejar ke tracknya itu, nanti terjauhnya, biar aku menunjukkan kamu ke sekon dari target, jadi kalau udah punya track kamu selalu ngapain ke sekon dari target, repositioning 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 sama misalnya misalnya Sukuchu ini kan dia dapat move maksimum speed ya aku menikmati perjalanan stocking lihat kepala tapi apa jadi kalau ini misalnya sudah terlalu jauh gitu ya kamu tidak akan dapat jadi mantunya tidak akan dapat tapi kalau selama dia sudah menjatak kayak kedua aku akan mencari dia mau baliknya secepat apa terus terus nah terus penggunaan agar penggunaan agar itu kalau saya coba itu kamu sebenarnya nyarinya nyarinya bukan dia bounce dua kali kalau dia bounce dua kali itu kalau misalnya targetnya sudah jalan cukup lama jadi paling apa tujuan kamu kok bikin agar itu biar dia jaraknya itu jarak jarak ini nya itu jadi 800 jadi standarnya namanya skill yang dilempar range itu kan 800 nanti paling kamu nge track dari jauh itu udah langsung apa nanti kalau mana regen kamu udah langsung pake aja gitu dan nanti ketika Jangan, jangan lentalkan, ya sudi kantos ini ke orang yang kamu track Tapi ke secondary targetnya Dan ini meskipun kelihatannya bagus ya saling bounce gitu Maksimal itu yang kamu target tuh bisa 2 atau 3 hero yang bisa kamu 3 tuh udah hebat banget gitu Bisa 2 aja yang kamu target tuh udah bagus Soalnya nanti petangnya tuh bakal cepet gitu Dan kamu butuh seorang yang tanky di depan gitu Jadi kamu bisa kayak satellite mengetari petarungan Jauh-jauh, kayak siapa lagi Terus kasih damage lewat Shuriken Terus nanti siapa yang upgrade-an lagi Terus kasih damage lewat Shuriken Nah itu Jadi pentingnya Pentingnya kamu nyimpen ini Ini Shuriken Tos ini Karena nanti Shuriken Tos itu Bisa buat Menghentikan misalnya Nah Jadi misalnya dia lagi Kok dia berhenti ya Dia berhenti ya Bagaimana cara dia berhenti ya Bagaimana cara dia berhenti ya Stoky Oh Dia kok menghenti kanannya dia gak apaan Di sana Kepulauan Kepulauanku menjadi panas Salah bagus itu Bikin silenced Karena nanti Ini yang paling Or memerlukan kan Membuat Genk Jadi silenced Dan nanti Jelas jelas mati sama suri kantos terus untuk tellernya apa ini aja ya 125 suri kantos damage jadi ini memungkinkan kamu tuh dari kejauhan dari jarak 1000 gitu ngasih damage setiap 8 sekon oke itu aja dari saya kalau kamu suka dengan video ini silahkan click like dan subscribe dan sampai jumpa lagi